Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to back my channel punya Bang Den ya Dari teman teman terima kasih yang udah menyaksikan channelnya Bang Den Jangan kemana-mana Tetap saksikan terus channelnya Bang Den Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe nya ya Oke Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman teman sekalian Terima kasih telah menyaksikan channelnya Bang Den Baiklah teman teman sekalian Hari ini yaitu topiknya tentang Administrasi kependudukan Yaitu tentang persyaratan pembuatan akta kia Kia atau yang disebut dengan kartu identitas ini Apa-apa saja syaratnya Yuk dengarkan bersama-sama di channelnya Bang Den ya teman teman Baiklah teman teman sekalian Siapkan pena Kertas untuk mencatat apa-apa saja persyaratannya Baiklah teman teman Jangan kemana-mana Tetap saksikan terus channelnya Bang Den Baiklah teman teman Lanjut kita sebutkan apa-apa saja persyaratannya ya Baiklah teman teman Disini kita sebutkan persyaratannya yang pertama yaitu Mengisi formulir permohonan untuk Pembuatan kia Mengisi permohonan ya Mengisi permohonan pembuatan Kia Permohonan itu minta dari mana Permohonan itu bisa minta di Kelurahan atau desa Bisa minta di kecamatan Bisa juga minta di Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Yang kedua yaitu fotokopi kartu keluarga Yang ketiga yaitu fotokopi akte kelahiran anak tersebut yang akan dibuatkan kia Yang keempat yaitu fotokopi ktp orang tua suami dan istri fotokopi ktp elektronik ya teman teman Yang kelima yaitu Harus menyertakan pas foto Anak yang berusia 5 sampai 17 tahun 5 sampai 16 tahun Harus menyertakan pas foto Nah pas fotonya itu Ada kriterianya nih Jika anak tersebut Umurnya Atau tahun lahirnya itu Ganjil Itu Background belakangnya itu warna merah Jika anak tersebut Lahirnya di tahun genap Itu menggunakan background warna Biru teman teman Oke paham ya Jika belum paham Bang Dian jelaskan lagi Apa apa saja tuh Persyaratannya untuk pembuatan Akta kia Atau kartu identitas anak Oke teman teman Disini Bang Dian jelaskan lagi Yang pertama yaitu Mengisi formulir Pembuatan Kia Yang ada di Desa Kelurahan Kecamatan Atau Ada di Dinas Di Disdukcapil ya Atau di Kependudukan dan catatan sipil Yang kedua yaitu Fotokopi kartu keluarga Yang ketiga yaitu Fotokopi akte kelahirannya Yang keempat Yaitu Fotokopi KTP Suami istri Yang kelima yaitu Menyertakan Pas foto Ya teman teman Dengan ukuran 2x3 Ya ukurannya 2x3 Nah dari 2x3 itu Pas foto ada Kriterianya lagi Yaitu jika anak tersebut Itu tahunnya Ganjil Itu warna merah Dan jika Anak tersebut Yang akan dibuatkan Kia itu Genap Itu warna biru Baiklah ya teman teman Semoga paham ya Apa yang tadi Bang Den sebutkan Silahkan anda catat Apa-apa saja Tadi persyaratannya Yang sudah Bang Den jelaskan Jika teman teman Ada yang belum paham Bisa komentar Di bawah ya Baiklah teman teman Sekalian Itu saja yang bisa Bang Den sampaikan Semoga ada Konten konten berikutnya Yang lebih bermanfaat lagi Semoga dari Konten konten Bang Den ini Bisa membantu Teman teman sekalian Baiklah teman teman Sekian dari Bang Den Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton